Sebelumnya polisi menetapkan dokter sekaligus influencer kesehatan Richard Lee sebagai tersangka kasus akses ilegal dan menghilangkan barang bukti dan telah ditahan di Mepolda Metro Jaya. Penyidik menahan Richard setelah ditangkap di rumah pribadinya terkait dugaan pelanggaran undang-undang ITE. Polisi menyebut akun yang diakses secara ilegal itu adalah salah satu barang bukti yang disita dalam proses penyidikan kasus yang dilaporkan Kartika Putri. Namun Polda Metro Jaya meluruskan bahwa kasus akses ilegal ini berbeda dengan kasus dugaan pencemaran nama baik. Kartika Putri. Saudara R memposting di akun yang telah disita oleh penyidik dengan caption hai semua akhirnya saya kembali setelah sekian lama ini adalah perjuangan luar biasa banyak halangan banyak hambatan padahal secara sadar saudara R mengetahui akun tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan tanggal 5 Agustus Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.